Ada dua yang sangat-sangat tidak menurut saya, logik, tidak logik dan kontraproduktif. Memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Pegi Setiawan, cukup lah sampai di situ Kak. Ini hadir, menghadiri beberapa TV-TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan kami, dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan dipolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah karena itu saya mulai mengamati ada apa ini dengan seorang Pegi Setiawan. Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak, sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya tapi kalau dilihat dari fisiknya. Saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tato-nya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya enggak menuduh. Nah kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi. Tapi di TV sebelah, di TV sebelah itu wawancara, kok. Dialog. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya.